Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini SPD Speedometer berkesempatan untuk meng-custom speedometer milik Mobilio Sebelum kita memulai custom speedometer, mari kita lihat dulu beberapa part atau cuplikan dari bodi-bodi mobil dari Mobilio ini Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita melakukan pemasangan pada Honda Mobilio ini Sebenernya Mobilio ini speedometernya hampir mirip sih sama Honda Brio gitu ya Jadi dashboardnya itu bentuknya mirip itu salam satu dashboard mungkin kalau menurut Brio sama Mobilio Jadi disini itu pemiliknya meminta desain Fire Knight series sih sebenernya Cuma sedikit dimodifikasi lagi karena pemiliknya itu ingin warna yang sedikit agak ramai gitu Kalau kita sih oke-oke aja mau minta yang ramai, mau minta yang simple, mau minta yang elegan, mau minta yang eksklusif Pokoknya kita jabanin Nah, di video kali ini Mobilio itu minta desain yang seperti ini gitu Jadi modifier naik dan dibuat agak ramai, warna dibuat banyak seperti itu Nah, gimana proses pengerjaan customnya atau instalasi kepada mobilnya? Tonton terus video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton! Setelah speedometernya ini terpasang, bagaimana mas? Tentunya pertama bagus dan ya luar biasa lah, bagus banget, kelihatannya keren kali Ya, kalau bagi kita sih ini luar biasa sangat puas, hasilnya juga sangat memuaskan Ya, pada prinsipnya senang banget ketika dipasang karena semuanya mantap sesuai pesanan Dan ya, sepedanya luar biasa good Intinya kita doakan semoga kedepannya lebih mantap lagi Artinya apa yang sekarang sudah memuaskan kita, kedepannya akan tetap berjalan demi kepuasan ini Dan ya luar biasa, mantap! Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini Cukup singkat karena emang pemasangannya juga cepat banget gitu ya, kurang dari 1 jam Jangan lupa untuk subscribe video kami atau subscribe channel kami di YouTube SPD Speedometer Jika mau order speedometer custom, langsung aja hubungi admin kami di SPD Speedometer Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya